Menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dapat memengaruhi berbagai aspek, salah satunya adalah prestasi pemirsa. Seperti yang ditanamkan oleh Smile Foundation, organisasi nirlaba dalam mendidik anak-anak prasejahtera di Kota Medan. Smile memotivasi anak untuk berani mengutarakan pendapat dan cakap dalam berkomunikasi. Lantas apakah metode ini dapat berhasil menciptakan anak-anak yang unggul di masa depan? Berikut liputan selengkapnya. Beginilah persiapan Vita Kaila Andini sebelum tampil menari pada acara pertunjukan seni kreasi untuk ibu di Medan beberapa waktu lalu. Bersama teman-temannya, murid Smile Foundation ini berlatih menari agar penampilannya baik di depan para ibu yang akan menjadi penonton di acara persembahan untuk ibu ini. Smile Foundation adalah organisasi nirlaba yang peduli terhadap pendidikan anak-anak prasejahtera di antaranya Vita. Dia sudah bergabung dengan Smile Foundation sejak kelas 3 sekolah dasar hingga kini di kelas 2 sekolah menengah pertama. Di Smile Foundation ia banyak belajar. Tidak hanya akademik, Vita juga belajar pembentukan karakter yang telah membuat ia lebih percaya diri. Hasilnya, Vita yang dulu pemalu kini sudah bisa tampil penuh percaya diri di panggung. Waktu itu rankingnya ya 10 besar, antara 10, 9 gitu sekarang ya sudah meningkat jadi 5, 4, gitu. Penampilannya dalam acara yang bertema Mom, You Are My Sunshine In My Life ini adalah hasil dari pelatihan selama 3 minggu di Smile Foundation. Smile memberikan pendidikan dengan konsep motivasi hidup secara terus-menerus kepada semua anak didiknya. Smile berusaha menemukan potensi dan bakat dalam diri setiap anak dengan cara memperhatikan kesarian anak. Setiap hari anak didik meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat. Ini bermanfaat untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak berhadapan dengan orang lain. Motivasi yang selalu kita berikan itu adalah melalui pelajaran yang berkontinu. Jadi itu sebenarnya kita tidak langsung mengatakan, oh hari ini hari kita belajar menjadi anak baik ya, tidak seperti itu. Tetapi melalui program pendidikan, misalnya hari ini kita belajar the five sense. Atau kita belajar action, indera action di dalam diri kita. Apa aja indera action kita tanyakan. Tentu mereka bilang kaki, tangan, telinga, mata, hidung, mulut. Jadi sebenarnya pembelajaran itu adalah bagaimana kita merangsang dari anak-anak itu sendiri juga. Yang sebenarnya Smile sudah tahu bahasa kebaikan itu telah ada dalam diri seorang anak. Dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan menanamkan konsep hidup yang baik dalam diri setiap anak, Megan yakin prestasi akan muncul dengan sendirinya dari diri setiap anak didik Smile Foundation. Dan prestasi menurut konsep Smile itu bukan hanya angka yang ada di sekolah. Jadi kita Smile itu tidak terlalu meng-encourage prestasi yang bersifat akademik. Tetapi justru anak-anak Smile karena setiap hari belajar di sini dan memiliki motivasi tinggi dalam pelajaran, secara otomatis memang mereka menduduki ranking di sekolah. Rasa percaya diri yang telah tumbuh pada Vita dan anak-anak Smile Foundation diharapkan Nilan Megan dapat menjadi bekala anak-anak prasejahtera di Smile untuk mampu bersaing dan berhasil di masa depan.